Jemaah, sekarang lanjut lagi ya. Giliran Ustadz Syam dan Ustadzah Lulung Nijemaah untuk berkunjung dan silaturahim ke perguruan dinia Putri Kota Padang Panjang yang prestasinya sudah begitu banyak dikenal. Tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi hampir di wilayah Indonesia. Wow, keren banget ya Jemaah. Yuk kita lihat ada apa aja ya di perguruan dinia Putri Kota Padang Panjang. Sudah selesai disini. Masya Allah. Dan lagi pusing. Sini sini nak, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Wa'alaikumussalam. Masya Allah. Jemaah sekalian kita lagi ada di perguruan dinia Putri Kota Padang Panjang. Berarti disini mahasiswa ya Bu ya? Ya Putri semua. Aku kan dari ini Ustadzah Pesantren juga gitu. Kalau di Pesantren kan kita kan luar biasa ketat apa gitu ya. Tapi aku lihat sini wajahnya ceria-ceria semua gitu. Kok bisa seceria itu? Karena program di Pesantren kita bagaimana menciptakan tempat yang nyaman dan menyenangkan buat santri-santri kita. Tidak boleh ada kekerasan. Jadi disini kita sudah lama menghapuskan sistem hukuman. Dulu ada salah satu puluh lima hukuman sanksi yang diberikan kepada santri. Itu sudah kita hapuskan sekitar empat tahun yang lalu. Jadi anak-anak dilatih untuk punya kesadaran yang tinggi dalam menjalankan semua program. Al-Quran menyatakan banyak sekali tentang orang-orang yang berilmu. Salah satunya adalah surah yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun. Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menitahkan kita untuk ikhara membaca gitu ya. Tapi ternyata membaca ini kan Rasulullah kan terkenal ummi. Berarti bukan membaca teks saja. Tapi mempelajari apa yang telah Allah turunkan di muka bumi ini. Semuanya harus kita baca, semuanya harus kita pelajari gitu. Jadi subhanallah ya yang namanya ilmu tidak hanya terbatas untuk laki saja. Tapi perempuan dan laki-laki min zakalin wa unsa. Laki dan perempuan wajib. Namanya kemuliaan perempuan salah satunya. Kemuliaan perempuan yang pertama wanita ini ya Allah angkat derajatnya sebagai seorang ibu yang dia bisa mengerjakan segala-galanya. Coba kita lihat bagaimana sosok seorang ibunya Ismail Siti Hajar. Bagaimana sosok seorang ibu yang bernama Nabi kita sendiri ya Nabi Muhammad SAW itu Aminah. Bahkan mereka hanya seorang ibu tapi ternyata melahirkan anak-anak yang soleh dan menjadi seorang Nabi. Kalau sekarang ini anak perempuan ini bahkan dalam salah satu hadis dari Aisyah ya ibu saja ya. Bagaimana sih kalau kita punya anak perempuan maka dalam hadis dinyatakan kalau kamu memiliki satu anak kemudian ketika dia tiada misalnya. Maka dia bagaikan orang yang sudah menyimpan simpanan di surga. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Sama itu perempuan. Dan bahkan perempuan dinyatakan oleh Allah SWT ya ketika dia beramal soleh dalam surat Ali Imran. Dan dinyatakan ayat 190 dinyatakan disitu adalah bahwasannya ketika seorang perempuan ini beramal soleh. Tidak kami siasiakan ya kan? Tidak kami siasiakan min zakalin au unsa aman-aman mereka. Jadi perempuan pun memiliki yang namanya hak dan kewajiban yang sama dalam beragama. Karena pahalanya juga sama. Bukan begitu dek? Ini kan banyak bendera asin nih. Ini maksudnya apa ya Bu ya? Oh iya. Ada saat ini 170 negara di dunia yang mereka harus tahu. Tetapi di tangan mereka nanti 20 tahun yang akan datang bendera merah putih berkibar paling tinggi dari seluruh negara yang ada di dunia. Itu terlihat kita. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Kalau di Suka Nonton Islam Itu Indah? Suka. Nonton di mana? Emang ada TV di sini? Pas libur ya? Pas libur. Jadi nanti mereka nih orang tuanya nonton ya. Nanti orang tuanya pasti kangen sama mereka nih. Pasti anak dinonton. Kalau di Islam Itu Indah itu ada kisah-kisah teladan. Ada kisah-kisah teladan. Tapi katanya di sini ada dongeng Musasa. Coba yuk. Ada yang bisa dongeng disini? Ada yang bisa dongeng? Ada yang bisa dongeng? Siapa ya? Mana yang bisa dongeng? Kita cari yang kecil aja ya Ustazah ya? Ya yang kecil aja. Kecil. Asogir. Asogir. Nah ini katanya mau dongeng. Namanya siapa? Namanya Mela. Mela hari ini mau ngapain Mela? Mau dongeng tentang timun mas. Timun mas. Kalau biasanya kakak kelas yang dongeng buat adik kelas. Kalau sekarang kebalik adik kelas yang mau berdongeng untuk kakak kelasnya. Tentang timun? Timun mas. Timun mas. Oke silahkan Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah teman-teman. Mela punya satu cerita nih. Ceritanya berasal dari Jawa Tengah. Yang berjudul Timun mas. Perguruan dinia putri memang luar biasa jamaah. Gak cuma belajar mengenai ilmu agama aja. Tetapi diajarkan juga. Semen puisi bahkan seni mendongeng. Wow luar biasa jamaah. Di sini tersebut. Dan dia berlari. Timun mas. Timun mas. Timun mas. Dan mengambil segi dalam garam. Melemparkannya kepada raksasanya. Ya terima kasih. Terbukain dong. Terbukain dong. Masya Allah luar biasa. Luar biasa ya kisahnya ya. Propertinya. Propertinya. Luar biasa gak berasal. Raksasanya. Terbukain dong. Menjelaskan tentang. Program-program. Bendera-bendera ini juga. Program dan bendera-bendera ini. Syam sangat. Saya juga merinding. Karena subhanallah ternyata kita tidak hanya mikirin negeri kita aja. Tapi kita harus punya mimpi yang tinggi gitu ya ustazah. Tapi ustazah disini ada liburnya? Ada. Maksudnya buat ketemu orang tua gitu. Libur sekali enam bulan. Sekali enam bulan. Dan mereka bisa pulang libur ke rumah. Enam bulan sekali bisa. Tapi orang tua bisa datang berkunjung. Setiap bulan bisa ketemu. Tapi ada waktu tertentu. Ada waktu. Iya. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita. Pokoknya kita masih mau ke pesantren-pesantren lagi ya ustazah. Pokoknya kita mau jalan-jalan terus di padang panjang ini. Jalan-jalan terus sambil menggali potensi anak-anak yang subhanallah. Busarja. Sama berjuang ya. Ujahidah sejati. Seram di Mekah pokoknya. Kita tes lagi semangatnya ya. Iya. Yuk semangat lagi. Ikuti terus Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi benar, baju, kalau kita juga, baju Mekah. Siap. Selagi pakai baju adat bidang. Bagus sih. Kalau aku yang paling excited banget bisa pakai baju adat. Bagus nggak? Jadi ya, aku bisa dipindah apa nggak ya? Jamaah. Jamaah. Tahu nggak sih, kalau tari randai ini disiapkan khusus oleh para siswa dan siswi MAKMM Kauman Kota Pedang Panjang untuk menyambut tim Islam itu indah. Dan kerennya lagi, tari randai adalah sebuah kesenian yang menggabungkan seni tutur, seni drama, seni musik, bahkan hingga seni bela diri tradisional minat. Nah jamaah, langsung aja yuk kita lihat seni tari randai khas Minang persembahan dari MAKMM Kauman Kota Pedang Panjang. Nilai Minang persembahan ini Astagfirullahaladzim Apa, manis? Makan ursai! Eh anak-um. Anak kete, anak kete pulang lah, nah pulang lah, kau marilah makan dulu, sudah kau tak pulang-pulang macam tangkoyit itu Mama ngomong apa, dari tadi kan kita lagi main disini, main-main, belum makan itu, Mama sudah masak, Mama sudah masak Mama sudah ada di Medan begini, padahal saya orang Makassar Eh, saya orang Lombok ya, Betawi Kalau Mama sama anak beda Ya itu dia, Papa, kau udah Lombok, kau lupa Saya Makassar Oh iya udah, Makassar lah kalau gitu Itu makan lah, anak makan, anak mama udah masak Itu kamu tuh Bagi Ciek dulu? Aponya? Bagi Ciek dulu Piti, nantilah dulu ya, nantilah dulu Yang penting ini kamu nih anak mama satu-satunya, anak mama GGS ini Apa GGS? Ganteng-ganteng Samsudin Loh nak, kok kita cuma, mana lagi teman-teman kita, subhanallah Ada usah Teriza, ada Mbak Tika juga Mbak Tika Ramli itu loh ya, Ramlan ya, mana dia ya kita insight ya Panggil ya Aduh anakku, ini satu lagi mano ya, Ustaz Riza Mana lagi, Kakak Tika Kemarilah, kemari Coba kita tes dulu suaranya, Jama'ah Ustaz Riza Ustaz Riza Ustaz Riza Ustaz Riza Ustaz Riza Alhamdulillah Ustaz Riza Dari tadi kita udah ngintip keseruan ya, tadi ada, ada sketsa Malin dan ibunya Ternyata MAKMM Kauman Padang Panjang memiliki segudang prestasi yang mengagumkan wajah ma'ah. Di antaranya pada tahun ini Ibu Deryana berhasil mereprestasi menjadi Kepala Sekolah Cemerlang tingkat internasional. Masya Allah luar biasa ya jama'ah. Sebagai Kepala Sekolah Cemerlang internasional, mesti ada terobosan-terobosan yang bikin anak-anak muda di sini insya Allah paling baik sebagai ikon di seluruh ini. Nah ini pertanyaannya sangat menantang. Matrasah kita ini pendiri pertamanya atau Kepala Sekolah pertamanya adalah Bu Yahamka. Oh subhanallah Bu Yahamka. Kita tahu Bu Yahamka itu adalah seorang yang... Adi mulamah. Adi mulamah, kompetensi. Dan punya talenta yang bermacam-macam. Jadi maka kita mengarah ke sana untuk menciptakan peserta didik kita ini. Juga memiliki kompetensi yang banyak. Maka mereka meskipun pesan tren, tapi bisa seperti ini. Makanya dalam Al-Quran kan kita diperintahkan itu ada penyesalan daripada penghuni neraka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Mulk. Nah kata penghuni neraka, seandainya dulu kami mendengar gitu ya. Dan seandainya dulu kami berakal, seandainya dulu kami mengasah kemampuan kami, seandainya kami dulu menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, kami gak mungkin ada di neraka. Berarti salah satu syarat supaya kita masuk ke dalam surga adalah mempergunakan semua apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ustaz Riza, kalau dalam Islam itu pemuda dan pemudi seperti apa sih yang didambakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang jelas, pemuda-pemuda yang berorientasi kepada Allah. Seperti? Surat Luqman 13. Wa'idqala Luqmanu lab'inihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya latushrik billah. Ada kalimat latushrik billah. Berarti pemuda idaman adalah pemuda yang jago dalam ilmu agama. Apalagi ada cowok ganteng, Hafiz 30 juz, wah ya, ya soleh, ya gak? Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah pemuda yang tidak boleh meninggalkan saintifik. Artinya apa? Ilmu pengetahuan. Karena knowledge ini akan menjadikan sumber untuk menguasai dunia. Makanya dalam surat An-Nur ayat 30. Luwakullil mu'minina ya'guddu min abu surihim wa'yahfadufurujahum. Katakan kepada anak-anak laki, jaga pandangan matanya. Perempuan juga begitu. Masya Allah. Sama. Kalau saya, Ustadz, idola saya ini nih. Siapa? Tunggu ya, saya panggilin ya. Yang akhirnya robotik pasti. Saya ada, saya ada idola saya di sini nih. Jadi anak pesantren bukan hanya ngaji doang, tapi bisa menciptakan robot luar biasa. Masya Allah. Oke. Oke, jangan maaf akhirnya kita sudah sampai di hujung acara. Sudah sedih banget ya. Belum semuanya loh ini. Tapi Alhamdulillah sudah banyak yang kita eksplor di kota Padang Panjang ini. Dari mulai makanan, keindahan alamnya. Kita jalan juga ke madrasah-madrasah. Dan mudah-mudahan banyak banget hikmah yang akan kita ambil dan kita dalemi dengan perjalanan kita ke Padang Panjang ini. Ya, Insya Allah. Oke, kita semua harus pamit. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Oh, Jamaah. 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 Alhamdulillah. Musik. Ayo, nari baru ya. Alhamdulillah dan terima kasih buat Jamaah yang hari ini sudah mengikuti perjalanan narasumbat dan tim Islam itu indah, mengelilingi serta mengeksplor keindahan kota Padang Panjang. Semoga perjalanan yang hari ini dapat menjadi pembelajaran dan hikmah bagi semua Jamaah. Ketemu lagi ya besok di Islam itu indah. Jamaah. Oh, Jamaah. Alhamdulillah. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.